Halo, balik lagi dengan gue Kedenek Perut. Ayo, siapa yang kangen sama makanan waktu sekolah dulu? Betul, lumpia basah. Ini letaknya di perumahan Mekarwangi di seberang harapan kasih. Jam 8 pagi bapaknya sudah dagang, sampai sehabisnya, kadang-kadang sampai sore pun masih ada. Untuk nambahin artinya, ada dua cara. Yang pertama, lo tambahin di bagian kulit lumpiannya. Atau yang kedua, lo campur di bagian dalam lumpiannya, jadi dimasak duri hotel. Tapi nggak semua pedagang mau dicampur ke dalam hotelnya, karena biasanya hotelnya jadi lengket. Gue pesennya lumpia basah spesial, jadi pakai telur. Kalau lo nggak mau pakai telur, bisa juga. Nggak puas dengan satu telur, lo bisa ngomong ke bapaknya untuk tambah ekstra lagi satu telur. Tapi, bayarnya nambah juga ya, guys. Gue sempat kepikir sih mau buat atau masak lumpia basah sendiri. Dengan gue buat toge dulu, toge hidroponik. Ya, kurang lebih 3 hari lah untuk dari proses semai sampai panen togenya. Tapi kayaknya nggak usah juga deh, mendingan gue beli aja. Ya, makin mantep, guys. Jangan lupa untuk ditambahkan sambal sesuai selera lo. Kalau gue sih, sedang aja lah. Temen gue nih yang biasa pakai sambal bisa bersendok-sendok. Tutup, buka. Tutup, buka. Nggak bos, kan emang-emang. Oke. Nah, sekarang setelah togenya lebih lembut atau lembek, tambahkan satu lagi bahan yaitu bangkuang. Biasanya kalau dulu itu bukan hanya bangkuang, tetapi ada tahunya juga. Tapi mungkin karena faktor. Ya, nggak tahu deh. Jadi sekarang hanya bangkuang aja. Bahkan kalau untuk yang lebih elit, biasanya pakainya bukan bangkuang, tapi rebung. Tapi rebung nggak semua orang suka karena rebung memiliki bau yang khas. Jadi bangkuang lebih aman. Sekarang lumpiahnya sudah matang, guys. Sudah selesai dimasak. Tinggal ditaruh di atas kulit lumpiahnya. Gimana, guys? Lo miler nggak? Kalau gue sih miler abis. Oke, guys. Si bapak ini termasuk tukang yang mau ya nambahin aci di dalam tadi campuran bangkuang sama togenya. Jadi lo bisa request ke si bapaknya. Lumpiah pun tinggal di bungkus saja. Keliatannya gampang, guys. Tapi gue pernah nyobain berantakan isinya kemana-mana. Kalau dulu dibungkusnya masih pakai daun pisang juga, guys. Tidak tahu sekarang masih ada nggak yang pakai daun pisang. Sekarang gue mau nikmati dulu lumpiah basahnya. Aduh, ternyata alat juga kulitnya, guys. Tapi ini bagian enaknya. Hahaha, gue masih berusaha untuk buka kulit lumpiahnya, guys. Tidak tahu, guys. Tidak tahu, guys. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. video gue selanjutnya. Bye.